ini mabro ya oke waduh teman roca poinnya banyak banget ya oke nah ini harus dihancurin nih mabro kayak gini jangan lupa dihancurin oke ada ini juga nih nah yang ngalang-ngalangin hai apa semua bro apa kabar bro oke mabro apa kabar kalian semua mabro oke mabro jadi kali ini mabro ce mau bahas 5 apa saja nih mabro ya kesalahan public ketika main di mode domination dan di hardpoint mabro wah ini sih bener-bener fatal banget ya kalau kalian masih belum paham juga sampai sekarang ya mabro ya oke dan oce juga sedikit kesel ya sama orang-orang yang sudah renge legendary masih aja batu hal ini masih saja lupa gitu mabro ya aduh bener-bener oke jadi untuk kalian nih mabro ya yang baru banget main CODM atau kalian yang sudah main lama tapi kalian tuh malas belajar ya kegunaan-kegunaan sekecil apapun seperti kayak lethal taktikal itu kalian harus belajar mabro ya kalian taunya mainnya nembak-nembak terus nah siapa tau apa dan kalian tidak mengerti momentum apa gitu ya yang baik atau saat-saat yang baik ketika kita memakai ultinya kapan gitu itu penting banget mabro oke jadi hal yang pertama ini oce kasih tau aja mabro ya kalian lupa bawa apa aja atau CMRS ya mabro ya kalian gak punya di loud out itu itu fatal banget itu udah termasuk fatal ya mabro ya secara di domination hardpoint itu pasti ada yang namanya UEFI mabro ya ada yang namanya VTOL oke dan kalian tuh gak peka atau gak mau hancurin score streak seperti UEFI mabro ya seperti pesawat VTOL juga steel chopper ya itu penting banget mabro itu sangat-sangat penting ya mabro ya oce kasih tau mabro ya pesawat UEFI itu sekali FHG aja jadi kalian tuh tinggal buka FHG atau SMS kalian atau masuk ke kalian lihat atas duar udah UEFI sekali doang nih oce kasih tau ya untuk kalian yang masih batu dan males banget untuk hancurin ya mabro ya karena itu penting banget ya oke kalau ada UEFI musuh tuh bisa ngelihat kita dimana ya mabro ya kalau ada VTOL mereka bisa nembakin kita ya mabro ya yang sedang berlari-larian gak jelas oke dan kalau pesawat VTOL itu kalian perlu sekitar 2 2 kali FHG eh 2 apa 3 ya mabro ya 2 2 ya 2 2 aja mabro ya oke dan steel chopper juga perlu 2 mabro oke koreksi ocak kalau salah ya 2 apa 3 ya kayaknya sih 2 ya 2 2 oke dan selanjutnya itu kalian gak tau mau mentum kapan kita bisa pakai operator skill mabro ya dan score streak kita mabro ini juga penting mabro ya oke oce kasih tau aja mabro ya biasanya kalau operator skill mabro ya bentar bentar namanya operator skill bukan ini kayak gini ya operator skill ulti-ulti kayak gini mabro ya kayak war machine, sparrow, dead machine itu menurut oce senjata-senjata kayak gini ya mabro itu kalian bisa dapetin tuh normalnya itu 2 kali dalam 1 match ya mabro ya 2 kali dalam 1 match di domination atau sekali misalnya kalian killnya gak terlalu banyak di hardcoin mabro ya oke oce kasih tau mabro ya itu kalian harus pengguna baik-baik ya mabro jangan sampai kalian cuma gunain score streak eh apa operator skillnya cuma sekali aja ya di mode domination gitu mabro ya jadi kalian tahan-tahan ya mabro ya tapi bisa juga ya kalian tahan-tahan misalnya kalian lagi nge-team sama temen kalian mabro ya oke round kedua gue mau maju ini ya gue masih ada ulti gitu ya biar dia gak capture b-nya gitu mereka gak capture b-nya langsung gitu mabro ya nah itu boleh ya baru kayak gitu boleh ya tapi menurut oca kalian jangan sampai kelewatan momentum mabro ya pokoknya dalam domination sekali domination tuh normalnya 2 mabro ya misalnya killnya kalian banyak bisa 3 mabro oke jadi usahakan dapet 2 atau 3 mabro ya oke jangan sampai salah ya dan kalian harus tau menurut oca kalian pake operator skill ini ulti ini ketika kalian itu unggul mabro ya dalam posisi kita ngandangin musuh itu mantep banget ya kalian bisa manen sekali mabro ya tapi kalau misalnya kalian dikandangin musuh oke musuhnya udah misah-misah mencar ada disini disitu itu sangat bahaya sekali ya mabro ya bisa oke dilakuin orang-orang yang punya skill banget mabro ya oke tapi menurut oca momentum ulti ini tuh dipake pada saat kita lagi posisi unggul banget bukan unggul poin ya unggul ketika kita bunuh banyak musuh dan musuhnya lagi pada baru spawn gitu mabro oke pokoknya kasih tau aja nih ya ya jadi selanjutnya itu kita udah berapa poin nih selanjutnya ini cuma mau nembak-nembak aja tapi males ya mabro ya atau lupa kita punya lethal atau tactical ya mabro lethal tuh yang dimasuk nih ya bom ya lethal tuh namanya mabro bom thermite sticky granite tripmine combat x molotov namanya lethal atau tacticalnya ini smoke granite flashbang concussion EMP trophy system syrobomb gas granite mabro oke nah kalian tuh harus gunain nih mabro ya ini penting banget ya jadi kalau kita mau capture tuh bagusnya itu kita smoke depan ya depan depan dan capture-an ya maksud maksudnya mabro ya jangan di capture-an ya ya tergantung sih tergantung dalam posisi apa dalam kondisi apa misalkan kalian ke kalau kalian lagi capture sendirian sih kalau oca ya smoknya tuh diri sendiri di capture-an ya tapi kalau selagi sama temen-temen itu depannya gitu ya jadi vision musuh ketutup mabro oke dan kita juga nggak ketutupan mau lihat mana aja tuh bisa mabro ya jadi smoknya juga harus dipake lebih dipake thermitnya ya thermitnya lebih dipake jangan sampai lupa mabro oke aduh 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 karena ini penting banget mabro ya jadi kita tuh nggak cuma nembak-nembak aja mabro kalau kita cuma ngandelin nembak-nembak-nembak aja kalah sama orang yang punya strategi yang lebih matang lebih baik gitu mabro ya penggunaan bomnya ya lebih baik itu pasti bisa kalah mabro oke jadi kalian jangan cuma ngandelin aim aja ya dan yang terakhir menurut oca nih mabro ya kesalahan publik ketika main domination atau hardpoint ini nggak tahu kegunaan perk untuk main di mode ini mabro ya kalian tuh harus tahu ya semua perk gunanya apa mabro misalnya lightweight ya oca adalah seorang raster nih sebagai contoh aja oca adalah seorang raster oca mau pake lightweight agar lari oca cepet mabro ya agar bisa memotong-motong musuh yang baru spawn gitu ya oca bunuhin lagi bunuhin lagi sampe bosen gitu ya oca pake quick fix oca pake quick fix biar oca bisa battle sama orang yang lebih dari dua gitu sekaligus ya oke lebih banyak gitu mabro ya jadi ketika oca bunuh satu orang itu dan satu orang itu abis nembakin oca dan oca sekarat oca ketika bunuh orang itu regenerasi darah oca lebih nambah gitu jadi kalian tuh harus tahu ya manfaatnya vulture ini oke vulture ini tuh ketika kita bunuh musuh dia tuh ngedrop peluru ya jadi peluru kita lebih banyak ini digunain untuk orang-orang yang pengen nuklir gitu mabro ya oke tautness oke fringe nya tuh mabro ya dikurangin ya jadi ketika kita lagi adu battle tembakannya biasanya tuh ke atas atas mabro ya aim kita ya nah kalo pake tautness ini tuh jadi lebih berkurang gitu mabro ya jadi tidak terlalu merasakan kegetaran kegetaran dahsyat ya oke ya poin macem-macem dan oca pake hardline nih biar oca dapetin score sticknya lebih cepet mabro ya oke karena oca tidak perlu perk perk lainnya mabro ya alert ini mantap dah pokoknya ya mantap eh alert lagi hardline mabro ya biar poinnya lebih gede gitu oke biar cepet MVP juga ya dapet MVP kan lumayan ya dipuji-puji oke mabro ya pokoknya gitu aja mabro ya pokoknya yang oca sebutin sebarusan itu kesalahan publik ketika main domination dan hardpoint ya dan kalian harus tau bagaimana cara memperbaikinya mabro ya ya intinya tuh oca yang paling kesel tuh yang paling fatal-fatal banget kalian tuh lupa untuk hancurin UEFI ya jadi kalo kalian apa ya denger suara UEFI gitu ya mabro ya UEFI datang gitu ya langsung dong peka dong kuping kalian nih langsung refleks pegang FAJ lihat ke langit tembak pesawatnya ya atau vital inbound gitu mabro ya langsung refleks juga gitu ya karena kalo kalian telat itu bisa fatal banget ya jadi kalian tidak boleh menggunakan ego kalian sendiri gitu mabro ya oke jadi kita langsung aja mabro ya kita lihat mabro ya kita main domination apakah ada orang-orang egois ya itu disebutnya egois sih sebenernya mabro ya itu bener egois baik dah oke langsung aja domination mabro kita main mabro ya kita lihat apakah masih ada yang mau eh masih ada orang yang tidak mau ngecari UEFI atau tidak ya let's go oke mabro ya udah di dalam game nih mabro ya kita lihat nih mabro ya apakah orang-orang nih pada males nancurin UEFI atau gimana ya pada males ngeluarin lethal ya takticalnya ya mabro ya oke jadi kita langsung aja mabro ya kita lihat juga mabro ya kalo seperti biasanya sih mabro ya orang-orang ya misalnya kalian bukan racer banget ya biasanya gini kasih thermate dulu nah kayak gitu mabro ya kayak gitu mabro ya weh si bambang kita kasih smoke dulu mabro baru jalan ya tapi kalo oca rollnya kalo di turnamen sama tim oca nggak penunggu semua koca langsung lari aja mabro ya oke langsung aja kita kasih lethal disana mabro iya si bambang hati hati oke kita kabur dulu cabut dulu ya mabro ya oke mantap mabro apakah ada UEFI nih oca belum denger nih ada UEFI apa enggak nih belum mabro ya musuhnya belum banyak gila soalnya mabro mantap oke mabro target inside enemy down hardpoint contested oke sponnya dibakar mabro ya karena spon jaman sekarang begitulah hardpoint contested hardpoint contested hardpoint contested oskals have captured the hardpoint 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 contested hardpoint contested oke kita langsung keluarin lethalnya nih mabro ya oke mabro gapapa yuk let's go cuy let's go cuy ulti aja hardpoint is ours sini mabro ya oke mabro ya mantap mabro ya mana nih orang-orang oke sudah pindah sepertinya ya mantap mabro ya kita langsung bebas aja nih ya itu tadi penggunaan ultinya tuh sesuai pada momentum aja ya mantap mabro ya biar tepat lah mabro ya jadi kita harusnya sih bisa pakai ulti sebanyak dua kali mabro oke guys tuh jangan lupa dihancurin ya mereka belum ada uefi oceng gak denger ya atau oceng gak denger ya kadang tuh orang kalau suka fokus sama gameplay lupa ya kalau ada uefi nah ini kalau gini kita smoke-in dulu nih oke kita cuma lewat sini nah malah kita lewat sini lebih aman teram damai ya kan mabro oke let's go mana musuhnya oke mabro oke mabro oke di bawah kong mabro c ya oke mabro c ya 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 udah hancur saja tuh steel choppernya lagi ulti malah mati ya yang terjadi mantap ya nah ini kalau gini bagusnya ini nah terus ini mah bro mantap mah bro ya karena itu ngalangin spawnnya mereka ya sedikit lebih berguna ditaruh sedikit lebih ke depan ya waduh teman oca oke ada banyak banget ya oke kita harus usul ya jatuh 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 denger jangan lupa ya nah dihancurin lagi nih mah bro nah gak bisa pakein juga waduh mah bro waduh ditabrak ya tukang tobrok hati hati oke nice lah kalau begitu oke oke liat tuh final camnya pasti keren banget ya oke iya mah bro ya makasih banget udah menonton ya ini ini gokil banget ya pasti moeng udah kayak setan ya the best final cam oke makasih udah penonton ya jangan lupa share video ini ke temen kalian itu sedikit temu dari oca ya mah bro ya yang penting kalian itu jangan ngelakuin 5 5 poin itu tadi 5 poin kalau gak salah ya mah bro ya oke 5 poin harus kalian ini ya mah bro ya oke tanamkan dalam pikiran kalian ya kehancurin UAV ya mah bro ya harus peka terhadap musuh dan lain-lain oke yang kecil-kecil ya oke makasih mau belu-belu udah menonton ya oca mau buka puasa dulu nih asem belum buka ya dadah yudah dadah semuanya see you next